kenapa kau mau panggil-panggil siya ini yaw kenapa kau sari siya apa yang kau tidak puas hati kau ada berjumpa bahkan sama siya punya mantua sana di kadai kau dengar lah dia punya cerita itu kau terpengaruh lah betul sama dia kan jangan dulu kau dengar dia punya cerita kalau kau belum tahu ini cerita masa mana yaw rada-rada sudah siya punya kepanasan kemarahan kau pergi ungkit lagi pasal alam saya meninggal itu hari sana di Ranggal Pansir kau pikir ya siya ini telampau lah buduk bahkan telampau lah konon siya ini paling buduk lah bakal ini kan tapi kau tidak tahu cerita yaw jangan kau pura-pura sana berakal masam kau saja yang betul juga samalah kau dengan siya punya mantua itu yaw saya ini yaw tidak pandai siya melawan orang tua ini apalagi siya punya mantua yaw dia itu yaw saya anggap saya punya dedik sudah itu saya punya bapak sebab bapak saya sudah tidak ada yaw sudah meninggal itu sebab saya rali itu sana dari rumah garak-garak tidak mau berlawan sama dia kalau saya berlawan sama dia bukan saya punya tabiat begitu yaw tidak saya pandai melawan ini apalagi bantuan saya itu daripada siya menyampuk yang masam-masam menyakitkan bagus saya rali dari rumah yaw kau pikir siya tidak boleh pikir kau semua itu yaw kau pikir siya ini penghabisan buduk nah dengarlah kau suara saya kasih teriak kau yaw kepenasan saya darah saya 120 saja dia punya tekanan sampai bagi 400 biar saya kasih cerita sama kau yaw time banjir besar timpuk hari semua kami bangun pagi itu saya ada cakap lagi sama saya punya matua bapak saya bilang jangan lupa kasih naik saya punya ayam jantan sana di dalam kandang saya bilang nanti mati relax saja kawan aku dia bilang lagi sama saya sebab saya tidak mau tengok dia pergi angkat tu kambing pergi tangga itu yang saya yang buat kerajaan itu pergi angkat kambing pergi tangga supaya tidak lemas juga mati sana sekali selesai sudah saya angkat pergi kambing sana di atas tangga saya pergi dapur saya tengok sana ayam saya ada kena kasih naik sana di dapur sekali saya tengok di kandang ayam batina sana dia kasih naik ayam jantan saya masih lagi sana di apa di dalam kandang itu sudah melatup dia punya parut sana kena ranggal banjir mana kau tidak meradang begitu dia bilang lagi itu kandang kandang kandado mana ada si kandado tidak ada si kandado ada juga kandado sana tapi apa tidak kena lock itulah saya bilang memang sangat jalan dia itu kasih mati saya punya ayam itu hey yaw tidak guna lagi saya teriak-teriak begini yaw dua minggu berapa minggu sudah berlalu begitu rada sudah punya apa saya punya kapanasan ini sekali kau pinggi apa lagi saya kau pinggi boys lagi saya pinggi cakap yang masam-masam naik lagi sepunya meradang masam-masam lagi kau cakap sama saya ayam itulah kunun yang pergi kasih kubur saya kalau saya mati maseman ayam itu mengangkat saya pergi kubur kau tidak tahu kalau kau juga mati yaw itu ayam itu juga bikin kasih makan nurang kanduri sana di rumah kau nah batul-batul saya meradang oleh kau ni yaw kalau saya ikutkan natin saya yaw bagus bagus matua saya sama kau lah sekali saya kandang sana dalam ayam itu lepas itu kula ada banjir kamu lagi yang lama sana mati biar saya kasi apa kasi kandado kamu sana kasi kunci kamu sana di kandang sana lah kamu teriak-teriak tolong tolong mati saya begitu nah garam saya bah mula kau dia hui bayau hei lain kali yaw kau jangan dulu kasih apa saya kasih maradang-maradang sama saya kasih naik saya punya panas kasih cakap masam-masam dengar dulu kau serita coba dulu kau kau yang ada apa kau ada di situasi hari yang waktu banjir coba kau yang ada sana macam mana memang kau rasa yang sama juga sama saya itu yaw nah kadang-kadang itu ayam batina saya itu saja yang tinggal yaw yang lain sudah meninggal termasuk ayam jantan saya itu mulau betul hei bukui mulau betul memang law terima kasih Terima kasih.